Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax tim nomor 6, mengambil ke arah sirkus, oh tim nomor 1 nomor 1, oh tidak, tidak jadi luar oh dengan tim TN kita lihat disini nampaknya dari WoW berhasil mengamankan kota Terapung ya sementara di tempat lain ada di, oh di asset rame ini, ada nerf, ada WSF dan ada tim nomor 14 NS ya eh ultra-ultra tim 17 sorry, oh sudah berhasil down disitu satu orang sangat baik dari nerf tersisa tiga dari pemain ultra dan, ya nampaknya RZ juga harus down disitu ya oh skarat dan ultramix juga harus down disitu, sangat baik pemain dari alpha RZ, tersisa dua dari pemain ultra dan, oh nampaknya ultra harus, oh belum belum terweb ya, belum terweb, tersisa, tersisa roar, yang dia nggak mau ngambil, tidak ada resiko, sih dia lebih pilih kabur dan kita lihat di tempat lain, di nomor lima kayaknya sudah mulai tapping-tapping menggunakan artis di hidup ya, oh garda terlambatnya berusaha, apa mencoba untuk keras ya, mencoba untuk keras tim AR sendiri ya, dan, oh terkena drone, dan Garuda Zieli mencoba untuk membackup oh garuda Zieli mencoba untuk keras ya, ya sudah mulai burst, sudah mulai burst dari Neo, dan berhasil makanya beberapa hit, dan Neo mencoba untuk decoy karena posisi ini terlalu open sih, terlalu open dan terlalu beresiko banget sih, terlalu open dan terlalu beresiko banget sih, dari tim AR, dia bergeser ke ini ya, ke dock yang kecil ya, karena mungkin mereka belum punya resource yang cukup untuk ngelanjutin war, mereka memilih untuk mundur, tapi silahin tim TM, IC HOT, sepertinya sedang war dengan 5 ALS ya, ya oh IC HOT berhasil mengknock ALS Elizabeth menggunakan M4 nya, dan langsung di end aja tanpa mau menunggu lama-lama, dan oh sangat baik dari Lord Vick ya, Lord Vick berhasil mendapatkan satu dari pemain ALS nya, dan disini eh, TM berhasil mengamankan pipeline, dan mungkin mereka bakal pre-looting sih disini, dengan dua orang di tempat PPP sih kayak lebih dari cukup sih, untuk pertimbangan mereka atau resource mereka ya, oke kita lihat map belum ada war lagi sih, oh dari Garuda nih, Garuda sedang war dengan tim AR, mungkin melanjutkan war yang tadi tertunda ya, oh Garuda nampaknya berhasil mendapatkan dua pemain AR, oh Garuda Neo harus, harus ini, harus download, terkisah tiga, jadi pemain Garuda, oh berhasil di revive nampaknya Garuda Neo ya, dan dari tim AR sendiri nampaknya, akhirnya mereka, mereka terwipe kah? oh iya terwipe ya, tim AR terwipe, dan Garuda berhasil memenangkan war ini ya, sangat baik dari Garuda, oke kita lihat tim 13 dan tim nomor 15 ini bakal ketemu sih, tim NP ya, BSF, BSF masih, masih full, oh, burst aja dari rep, dan berhasil mendapatkan satu dari pemain KPS ya, dan kita lihat, oh KPS yang harus down disitu, baik sekali, dan NP nampaknya juga harus kehilangan satu pemainnya, tapi nampaknya sih, bisa ini ya, bisa di revive kembali, dan Son sudah mencoba untuk burst, dan dua pemain lain dari NP, nampaknya mencoba untuk keras karatim 15 ya, oh KPS masih mencoba untuk, berhasil mendapatkan satu dari pemain NP yang terlalu, agak sedikit offset ya, ini terlalu mayu, sedangkan tiga teman lainnya, defense di dalam rumah, dan, tarik disini, oke dihancurkan saja ya, track wire nya ya, karena mereka gak mau, mengambil resiko dengan membiarkan track wire, mereka mungkin, akan mengalami kesusahan untuk, dan ya, dua orang harus down disitu dari KPS sayang sekali, tersisa dua lawan dua, pergerakan yang sangat baik dari Panda dan, ini ya, Panda dan Infinix ya, sudah dilempar bom, dan apakah akan, iya ntar kalau Zoe keluar kita lihatin ya, kita lihatin ya, war dulu, oh, dicoba bersenggunakan, oh harus down disitu, sayang sekali, dan Infinix juga nampaknya terkena track wire, dan ini posisi gak baik, dan KPS harus terwip, sayang sekali, dan KPS harus puas di posisi ke-14 ya, oke, kita lihat dari Volt tampaknya sedang war dengan, team Wolf ya, tersisa satu dari pemain Wolf, tersisa mau preview Beb, dan lihat, oh, 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 bersenggunakan, akan satu-satu tujunya, namun belum berhasil mengknock satu pemain itu dari Volt, dan kita lihat, masih bersenggunakan akas satu tuju ke arah satu dari pemain Volt, dan, oh, harus terwipe Wolf di peringkat ke-13 ya, sayang sekali, dan permainan sangat baik dari Volt, oke, kita lihat BSF, ini nampaknya juga akan keluar dengan tim nomor 4 dan tim nomor 19 ya, dan disini ada tim Boros, dan tim Nerd, tim Nerd sudah mendapatkan spot yang sangat baik disini, mereka mendapatkan high ground, dan Boros juga ini ya, Boros nggak mau terlalu open sih, karena mereka cuma berdua disini, mungkin mereka hanya mengincar placement point, oh, BSF mencoba untuk keras disitu, dan, ini kalau mereka salah, apa, BSF salah angkat, dia akan knock sih, di atas, karena disitu, empat dari pemain Nerf, berkumpul semua, sangat rapat, dan terlalu beresiko kalau mereka mau ngeras, dan mungkin salah satunya kalau mau ngeras ya, pakai Airborne sih, pakai Airborne, mereka loncat perbarengan, dan menyerang ke arah secara bersama, dan satu dari pemain BSF, sudah berada di udara, dan terkena beberapa hit, oh, MS sangat baik ya, dari, harap kita masuk final nanti ini, kita main genduk aja, nampak dari BSF, oh, dua orang dari pemain BSF, sudah mencoba untuk press, kita lihat sini, dan Nerd Black, terkena hit yang sangat banyak, dan harus down disitu, tapi kalau kita udah terbiasa ngikut turnamen, tersisa tiga dari pemain, itu nggak bakal panik lagi, oh, BSF juga harus down disitu, sekarang gini kan, dulu kan kita jarang banget tuh, kill seperti ini, kill 4 dulu, sepertinya tabrakan, dan harus down juga BSF 3, dan langsung di backup oleh BSF Tardar, oh, harus down disitu tersebut 1, BSF YOV, dan, apa nggak BSF YOV, oh, harus terwipe BSF, sayang sekali, defensenya sangat baik dari Nerf ya, tunggu aku ngelot disitu dulu, bener-bener, defensenya sangat baik, kalau misalnya udah jalan cuh, oh, nggak bisa, nggak bisa, jalan-jalan, maju aja, maju pelan-pelan, dari BSF, mungkin salah satu kesalah BSF dia, maju satu persatu, kalau misalnya masuknya, maju yang matang, aduh aduh aduh, kita bakal lain, eh Skir, kau punya apa aja Skir, oke kita lihat dulu, nggak bisa coba aku ngelotin disini, kamu jangan ikut dulu, aku ngelotin dulu disitu, jangan ikut, jangan ikut, kan? suaranya dia sangat engan sih, jangan ikut ya biar aku sentuh dulu, aku lihat dulu, dari tim Vogue, oke nyaman sih, belum di code, belum diana, belum dilet, waier di spot mereka, kita siapkan air, bro, kita lihat bagi itu, coba untuk raskar, tim ini Uwakintas ya, nggak bisa, kebobu station kayaknya, nggak bisa, war. Lagi war di sana, Oh dari tim X juga mengeluarkan Airborne Tapi belum sempat loncat dari tim X Harus terwipe ya Betul-betul kekompakannya sangat baik Jadi kalau mereka masuk Oh iya harus down saya yang sekali tersisa My20 Dan My20 ini nggak mau ngambil risiko dia lebih memilih mengamankan ini ya Gimana aku sembunyi Memilih mengamankan diri untuk mendapatkan placement point Oh bisa aku sembunyi dulu sini ya Oh nggak ada tempatan uangnya ya Oke di sisi lain coba kita lihat Oh dari tim nomor 18 setengah tapping-tapping artik nih Dari tim Zoid guys Dari tim Zoid Tampang setengah tapping-tapping menggunakan artik Oh iya pakai airborne masuk rumah semua Yang dari tim nerf Dari tim nerf nampaknya sedang lur Masurumas semuanya Ya Setep digit Sedang mendapatkan satu pemain dari form Masurumas Oh harus down Yang sekali dua orang dari pemain harus down Sini coba sini juga Tersisa Yap satu dari pemain Biarin aja mereka lur dulu belum lima tim kan belum tersisa lima tim kan Oh dua orang dari pemain Oh volt ini ya aduh zona disana lagi falter wipe disini dari timnya apa ya Mereka berhasil menangkan keluar jadi kita lihat oh dari gede-gede mendapatkan tersisa dari pemain udah berhasil turun dari pesawat ya nilis ada semua saya foto kita bisa masuk bro aduh semangat-mangat biarin mereka cewar dulu bro ayo terus jangan dulu cowok tersisa tunjukkan sabar 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 dulu zonanya dekat dari kita juga kok kita ambil dari sebelah aja nanti Wolfline cuma udah terwipe ya tadi di posisi ke-12 atau ke-13 gitu kalau nggak salah ini bukan COD biasa cowok turnamen global ini cowok diikuti lebih dari 100 kalian ini bayangkan kalau kita masukin itu udah mau berhasil sabar sabar sabar-sabar jangan co sabar co tahan sabar Oh ada XG depan XG sabar dulu jangan ditembak segera biarin dulu biarin lewat banyak tripod itu kan jangan-jangan ditembak bro please jangan ditembak lagi masih lengkap juga masih lengkap masih lengkap Zoid masih lengkap aliansi ini ini kita sisa satu orang aku udah sembunyi nih dan khas khas mr juga harus down situ dari black Oh harus down saya sekali tersisa nerf alpha di sini apakah dia bisa survive dan dari Zoid mengambil advantage dia melanjutkan war antara nerf dan ini ada dua koca bener-bener vision yang sangat baik dari ini harus buka scope ini pasti mereka kira udah mati semua Oh richard richard dengan Garuda sedang war nampaknya belum lima tim manjir sudah mencoba untuk keras cara tim Garuda Oh sangat baik dari dipa menggunakan war machine berhasil mendapatkan satu dari pemain percoba ini aku coba aja kamu saja Oh Dipa menggunakan War Maze yang berhasil mendapatkan 1 dari pemain Zoid Dan 2 orang dari Zoid harus terdown dan terknock disitu Dan Dipa mencoba untuk decoy, untuk mengisi darahnya mungkin Dan disini posisinya 1 lawan 2 Ya harus terdown oleh Zoid, sangat baik Zoid Zoid berhasil memenangkan game yang kedua ya Ya Zoid dengan posisi pertama Dengan koeng 2 kill, titkit 1 kill dan Snap 1 kill dan Reviator 0 kill Posisi kedua ada reach koen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!